Masih dalam Kompas Aceh, Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh melakukan kunjungan kerja ke lapas kelas 2B Kaju Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Kakan Wil meminta pengamanan lapas dipergetar untuk menghindari peredaran narkotika di dalam lapas. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh melakukan kunjungan kerja ke lapas kelas 2B Kaju Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Kakan Wil meminta pengamanan lapas dipergetar guna menghindari peredaran sabu dan handphone di dalam lapas. Heni Yuwono, Kakan Wil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh menyebutkan peredaran narkotika di dalam lapas sudah sangat meresahkan sehingga perlu adanya mekanisme pengamanan yang bagus. Dirinya juga meminta agar petugas lapas serius dalam mencolankan tugasnya. Membaga sepenguatan kepada teman-teman di lapangan untuk saham kiasa menjaga atau menciptakan satu konflik kooperatif aman dan ketik, kalau dilakukan itu memerangi atau memberantas dengan kumpas narkoba dan handphone yang tinggi. Sehingga ke depan diharapkan kita punya intensitas kita sebagai pimpinan di daerah yang melakukan turun ke bawah, cek-cek ini terus cek di lapangan dapat meminimalkan kejadian atau pelanggan-pelanggan yang dapat di lapas. Pengawasan di dalam lembaga permasyarakatan maupun rumah tahanan masih menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan. Lemahnya pengawasan di dalam lapas membuat bandar narkoba masih bebas, mengendalikan bisnis narkoba. Pengawasan ketat serta membatasi penggunaan handphone menjadi salah satu cara mencegah penyebaran barang haram tersebut.